Oke guys jadi posisi Bandul Asterk ini Bandul Asterk CB 150R ini ada dua titik di sini ada titik jadi ini titik ini ada tanda biru nih ini lurus ke titik yang kedua di belakang yang ada setnya lurus-urus ya guys ya jangan sampai menceng kalau menceng ini akan terasa geter nanti mesinnya guys berger dan ini karet balancer ini juga udah ganti karena karet yang lama udah keras dan udah apa ya dan nyelah sini udah nyelah jadi kita buatkan bekas karet dari karet bekas ini bukan bekas karet rumah kopling yang baru jalan yang bekas nah yang bekas sudah keras dapatkan yang baru kita bikin bulat yang harus bulat yang penting ini presisi rata disini sedikit tip dari saya semoga dapat membantu dan bermanfaat